Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada adik-adik yang sudah bermain all out untuk membela baju-baju pekalungan ini ya. Yang kedua terima kasih juga pada supporter yang mau hadir di stadion ini dengan baik, dengan tertib. Sudah-sudah kita terus berlanjut ketika pekalungan bermain. Tangkapan saya, Ngada ini sebenarnya tim kualitas. Ini saya sampaikan di awal bahwa grup ini grup neraka, grup maut. Dengan persiapan yang matang, dengan tim-tim dengan modal yang sangat bagus ya. Seperti Aesop, seperti WB, seperti Ngada ini cukup-cukup apa sebenarnya tim yang harusnya laik untuk lolos ke 32 besar. Nah sekarang menangkap permainan ya. Memang saya menekankan sama adik-adik, sebisa mungkin kalian awal harus bisa mencuri gol dulu. Karena apa? Ngada ini motivasinya sangat kuat sekali di paru waktu. Apalagi dia dipaksa harus memenangkan pertandingan. Sehingga motivasinya cukup kuat, itu satu. Yang kedua, perhitungan saya, kalau kita bisa mencetak gol lebih dulu secara psikis, dia mainnya pasti tidak akan main dengan pola, akan lebih banyak pula direk. Dan saya perhitungkan di babak kedua adik-adik ini akan habis tenaganya. Alasan saya apa? Recovery hanya satu hari. Sehingga apa yang bisa diperbuat seorang pelatih untuk meningkatkan kualitas fisik endurinnya. Paling kita hanya maintain penjagaan aja. Dan itu saya perbaiki disimulasi aja. Kita tidak dengan bergerak. Saya pun nanya, nih kamu jalan sana, karena apa? Saya memperhitungkan recovery-nya. Dan ini terbukti, babak kedua biarpun dia main sembilan, kita habis. Karena apa? Dia recovery-nya empat hari. Kita hanya satu malam. Itu pun, mohon maaf ya, makan adik-adik ini saya nggak ngerti nih. Sandi saya tanya, kamu apa kondisi kamu? Kurutnya mulus. Jadi nanti saya coba mau ini, mau apa? Dengan catering, karena pagi itu harusnya pemain mau main, itu harusnya makan bertuah, bukan kering. Jadi ini harus menjadi berhati yang... Tim Persib Pekalongan dapat meraih 3 poin, dapat lolos ke 30 poin besar. Semoga nantinya permainan tim Persib lebih berkembang dan lebih baik lagi. Rapanya untuk lolos Liga 2.